jumpa lagi bersama saya arwi caksana channel kupasan kali ini karena ada request atau permintaan video subwoofer 12 in seperti apa untuk hasil suara jika menggunakan impedansi 4 Ohm lalu amplifier nya menggunakan PA60A pada kupasan yang kemarin saya sudah menggunakan impedansi 8 Ohm yang kali ini akan saya coba untuk cek sound impedansinya 4 Ohm untuk amplifier nya karena dari question saya gunakan yang PA60A supply daya DC 12 volt 10 ampere dengan dipadukan speaker yang versi kemarin OWL versi 12 in double koin cara pasang juga sangat gampang karena disini sudah ada untuk negatif dan positif tinggal disambung saja nanti yang ini untuk negatif lalu yang satunya ini untuk positif jadi boleh ambil di kanan ataupun yang di kiri ya bebas untuk pengambilan di salah satu koil dan inilah nanti untuk hasil banyak ini dengan setting saya netrakan dulu netral ini saya naikkan sedikit di arah jam 9 ini juga sama di arah jam 9 kalau menggunakan impedansi 4 Ohm seandainya saya fall di angka jam 12 ada suara bergerak-bergerak karena PA60A ini tenaganya juga lumayan gede tapi kalau di setting di angka arah jam 9 suaranya bagus lalu genya ini juga arah jam 9 kalau untuk dinaikkan genya ini akan saya coba seperti apa nanti juga kurang enak juga ada ribu suara bergerak-bergerak tapi kalau untuk arah jam 9 dan wl ini juga mantap dengan impedansi 4 Ohm settingan di volume arah jam 9 genya juga arah jam 9 untuk di amplifier ini juga masih aman tidak panas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati No no itu tadi untuk perbedaan 4 Ohm dengan versi yang 8 Ohm untuk kesimpulan akhir Ventor cover 4 Ohm impedansi dengan 8 Ohm kalau untuk audio rumahan lebih mantap menggunakan yang versi 8 Ohm tetapi kalau untuk audio indoor ya semacam mobil saya sarankan gunakan impedansi 4 Ohm jadi ada perbedaan untuk impedansi 4 dengan 8 kalau 8 yang tadinya 250 Watt menjadi separuh tapi kalau untuk yang versi 4 Ohm bisa Max powernya 250 Watt jadi sekali lagi saatnya kalian pakai untuk audio rumahan bisa menggunakan impedansi 8 Ohm untuk audio mobil bisa menggunakan impedansi 4 Ohm demikian untuk kupasan semoga bermanfaat akhir kata salam rambut jegrak mantap